what's up gue Arief balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari pemakaian oleh samping SPC2T Alpa temen-temen ya ini setelah gue amat-amat ternyata gue baru enggak ya temen-temen bahwa SPC ini ternyata Singapore Petroleum Company ini jadi ya oleh samping punya Singapore temen-temen kalau kemarin kan apa namanya tuh Sprintai itu kan punya Malaysia kalau ini punya Singapur kalau Indonesia punya Orange sama Eva Loop ya kalau enggak salah kayak gitu ya temen-temen ya jadi ya akan gue segera review kerak mesin ya temen-temen oh iya ini gue jelasin dulu oli isinya 700 mili ya temen-temen ya 700 mili dan sisanya segini ini kurang lebih sekitar 300an mili lah ya 300 atau 250an mili temen-temen ini pemakaian gue udah jauh banget ya temen-temen udah mungkin kurang lebih 300an kilo lah 300 kilo atau 280an kilometer temen-temen dengan oli ini dengan pemakaian atau durasi pakai itu sekitar semingguan temen-temen karena kan kemarin gue ke Purworejo PP sama di Klaten ini gue juga sering vira-wiri pakai ini ke daerah Sleman temen-temen lumayan jauh lah jadinya ya durasi harinya sedikit tapi jarak tempuhnya jauh teman-teman kayak gitu dan gua pakai di setelan itu ada setelan standar setelan 5 mili per liter sama setelan 7 mili per liter bensin ternyata oli ini enaknya di setelan 7 mili per liter bensin jadi setelan idealnya itu 7 mili per liter bensin kalau 5 itu kurang temen-temen kurang jadi ya dia setelah pemakaian satu jam itu untuk pemakaian di gunung ya naik turun naik turun itu dia ngempos temen-temen ngempos itu gue spill sedikit ya itu 5 mili per liter bensin gitu nah dia idealnya ketemu di 7 mili per liter bensin jadi kemarin eh sekarang ini kan setelannya ini ada di 5 mili ya 5 mili per liter bensin nah ini kemarin itu gua sering pakainya di 7 mili per liter bensin jadi biar dapat performa idealnya kayak gitu biar gua enggak sebel juga ya kan Oke jadi untuk konsumsi pemakaiannya ini dia lumayan irit ya lumayan irit temen-temen karena gua juga pakai ini jarang ngebut jarang ngebut ya alesannya kenapa jarang ngebut nanti gua jelasin di video terpisah tapi kayaknya kalian juga udah pada tahu ya temen-temen ya kayak gitu ya udah kita lihat dari businya dulu temen-temen nih untuk businya sendiri warnanya kayak gini ini kayak gimana nih ya tuh putih ya ujung kepalanya tuh putih temen-temen ya nggak putih sih termasuk hitam ya hitam-hitam cuma agak-agak putih gitulah terus dia ini berpasir berpasir baru banget gua buka temen-temen jadi berpasir dan enggak berkerak enggak berkerak jadi untuk pemakaian kurang lebih eh berapa ya sekitar 500an 450an mili lah ya ini udah lumayan bersih lumayan bersih main bersih tapi nggak tahu kalau misalnya ada dua botol tapi sih kayaknya ini pembakarannya bagus sih pembakarannya bagus temen-temen ya gitu termasuk bersih ini kemudian kita lihat head bloknya ya temen-temen ya ini dia tuh Hai kotor nggak bang tebel nggak bang nah menurut gua ini ya bisa dibilang kotor-kotor ini hitam ya temen-temen ya ini hitam dan berpasir juga dia kotor berpasir dan ini termasuk seperti lumpur temen-temen ini kayak lumpur deh tuh dia kayak lumpur dan tebel ya lumpur dan tebel temen-temen tebel tuh dia jadi kayak becek becek-becek tapi kayak lumpur gitu berat dia lumpurnya tuh lumpur berat tuh Hai udah digosok-gosok pun sebenarnya hilang cuma dia berat-berat tuh Nini apa namanya kayak lumpur lah kayak gimana ya nih gitu lah gitu lah jadi kayak apa ya ya kayak lumpur tuh gimana kayak coklat melelah gitu jadi kayak kelihatan enggak keras tapi berat nah kalau kayak di gini itu berat berat kalau oli yang menurut gua bagus tuh di gini tuh licin temen-temen dia tetep becek cuma licin nah kalau ini pecek tapi berat nih nggak nggak licin ya kayak gitu jadi warnanya hitam legam dan lapisan lumpurnya ini juga lumayan tebel ya tentunya tuh main tebel tuh tuh Hai ya duh Hai lumayan men Hai lumayan banyak tuh tembangan tapi ini kayaknya dilap bisa bersih deh coba walau ya ini gua udah pakai lap manita lap Hai dilap sebenarnya udah ngangkat ya temen-temen ya dilap sudah ngangkat tuh udah mau ngangkat Hai tapi ya lumayan tebel lumpurnya temen-temen main tebel Hai ya kayak gitu temen-temen ya jadi gimana pendapat kalian nih temen-temen ini menurut gua sih untuk pemakaian 400 mili ini udah cukup tebal ini cukup tebal walaupun dia nggak berkerak ya cuma ada dia berlumpur dia berlumpur dan tidak berkerak dia berlumpur dan berpasir gitu menurut gua untuk pemakaian 450 mili kayak gini nih ya lumayan tebel lumayan tebel lumpurnya lumayan tebel jadi kalau dipakai berulang-ulang misalnya gua botol tiga botol 4 botol ini gua yakin akan tambah tebal akan tambah tebal kayak gitu ya teman-teman ya mungkin ini efek dari pemakaian basah gua tapi ya kalau dia udah nggak dipakai setelan basah ya tenaganya enggak ada temen-temen kayak gitu simpelnya sederhananya kayak gitu jadi mau nggak mau harus gua kasih setelan basah biar dapat performa yang enak efek sampingnya kayak gini kayak gitu men Oke gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar aja dan kita diskusi kayak biasanya temen-temen thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.